Terima kasih sekali yang sudah hadir, terima kasih berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bagi ada Saya ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat teman-teman yang saya hati sudah hadir Atau bahkan mulai pagi tadi sudah menunggu saya, siap-siap di depan kamera, siap-siap di depan HP Untuk menyaksikan saya bunga-bunga lagi, oke Semalam saya sempat berbicara karena memang tidak ada di camp ya, waktu tidak on camp Jadi saya sempat berbicara dengan mbaknya yang keluarganya telpon saya untuk saya menasehati anaknya yang sedang jatuh cinta Selamat pagi yang sudah hadir semuanya ya, tanpa terkecuali absen pagi itu pasti Jadi cuman saya sangat jegek sekali, ada mbaknya yang memaksakan diri tentang jatuh cinta Jatuh cinta tidak tanggung-tanggung dengan bule Jadi apakah salah? Tidak salah, tidak ada yang salah Tapi ini keluarganya yang telpon saya, menyuruh saya menasehati anaknya Bagaimana saya bisa menasehati anaknya sementara engkau sebagai orang tua tidak bisa menasehatinya Bu Nuri terima kasih yang hadir di siria saat ini Tanpa dirimu, Elis Fatmawati Nur Cahaya, Mbak Is, Mbak Deryl, Terima kasih Iis, Mama Cayang, Mbak Asti Hendra, Camai Terima kasih Mami, Mami Sali, Terima kasih Awe Medan, Terima kasih Taiwan hadir, Miss Anang Plang Hadir, Mbak Tiku Yanti, Terima kasih Sindi Gemoy, Terima kasih Mawar Perduri, Terima kasih juga yang dari Malang, Norpoin Gibran, Cintakasih Emi, Perindu Surga Dewi, Tofu Bojan, Dugal, Bunga Sari, Ayu Malang Tanpa dirimu, Anggung Gak tahu rasanya jatuh cinta Oke, yang gak tahu rasanya jatuh cinta Ria Puspita, Terima kasih juga Mochi, Demitlaros Jadi, seorang Sekeluarga ya Keluarga nelpon saya Dan meminta untuk menyadarkan anaknya Aduh, saya ini seolah-olah jadi apa ya Kerjaan saya itu apa sih sebenarnya Saya sendiri juga bingung ya Sebagian dari teman-teman kita mengatakan bahwa Itu bukan tugas kamu, Yuni Kamu gak perlu menjelaskan Itu adalah Mental bagi seseorang Jika kamu ingin menolong, yaudah tolong aja Kalau gak mau menolong, yaudah gak usah rame gitu aja Tapi, saya ingin menolong Bagaimana caranya Saya coba jelaskan detailnya Saya sudah jelaskan semuanya Tapi dia tetap bilang Bahwa laki-laki itu gak bisa pulang Karena dia tidak memberikan uang sebesar 100 juta Jadi si bule ini Jadi kemarin itu dapat telpon juga dari temannya Mengatakan bahwa temannya itu mau menikah dengan bule Akhirnya uangnya disimpan sama teman Tapi ini beda lagi Mbaknya ini dari Hongkong, pulang Indonesia Kemarin Dan Pernikahannya sudah disiapkan dengan matang Saya ngenasihati ini sampai otak saya jebol Sampai otak saya itu jebol Gak masuk di logika dia Gak percaya dengan apa yang saya sampaikan Tapi Dia juga gak salah Apa yang dia ingin sampaikan adalah Dia berat dong mencintai Iya juga sih Terus Dia bilang Saya iri Karena Miss Yurie tidak bisa menikah dengan bule Jadi Inilah yang saya Saya sangat kecerakan adalah Saya itu dibirang iri Karena saya tidak bisa menikah dengan bule Saat saya mengingatkan Saya gak bisa mikir teman-teman Saya otak saya langsung dol Jadi Miss Yurie ngomong aja Kalau iri Karena Miss Yurie tidak bisa mendapatkan bule Saya tercengang sesaat Ternyata saya terpancing emosi Dan saya bilang Yaudah Mbak Jika memang benar bule itu mencintaimu Tapi mengharapkan 100 juta dari kamu Logika masuk gak? Ya masuk lah Ya jelas pacar saya gak bisa datang Karena Miss Yurie melarang keluarga saya Untuk kirim uang ke pacar saya Faham gak maksudnya? Kamu menikah dengan bule Dengan harapan memperbaiki ekonomi keluarga Dengan memperbaiki ekonomi keluarga Koreksi saya jika saya salah Koreksi saya jika saya salah Kamu menikah dengan orang lain Ingin memperbaiki ekonomi keluargamu kan Bukan menyuruh keluargamu menjual harta bendamu Ya Jadi Jadi keluarga gak tembus Betul itu bulenya penipu Nah ini teman-teman saya Dia tuh lihat konten saya Tapi dia tetap percaya dengan pacarnya Dibandingkan dengan saya Jadi Ini sebenarnya sudah dua kejadian Yang pertama adalah Seorang ibu-ibu yang berumur 60 tahun Pacaran sama polisi Petok tanahnya dijual Demi seorang polisi yang mau pindah tugas Padahal itu oknum Saya sudah ngomong berkali-kali Itu adalah oknum Tapi saya kalah Kekuatan saya kalah Ya karena itu Ibu saya pernah bilang Oh Tiga orang nih yang gak bisa dinasehati Orang apa aja sih jenis Orang apa aja sih yang gak bisa dinasehati Satu Orang yang sedang jatuh cinta Ya seperti kalian ini Yang sedang jatuh cinta Dinasehati gak kena Sama aku dulu waktu jatuh cinta gak bisa dinasehati Yang kedua orang lagi marah Orang lagi marah itu tidak bisa dinasehati mbak Dan ketiga Ya kalian yang lagi dengerin saya Ya Gak 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 bercanda ya Yang ketiga bercanda ya Jadi artinya adalah orang marah Itu tidak bisa dinasehati oleh siapapun Orang marah tidak bisa dinasehati oleh siapapun Yang kedua adalah orang jatuh cinta Orang jatuh cinta itu kamu ngomong apapun Teli kucing Eh telik kucing Sorry Teli kucing rasa coklat Jadi yaudah Saya 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 give up Saya putus asa Ya weh sakarap mula mbak Tapi keluarganya meminta Miss Yuni tolong sadarkan Bantu saya Miss Yuni Lebih ya rek Di rukiah gak kena Di doa gak kena Terus ya apa Hah Coba Miss Yuni harus seperti apa Dan bagaimana nih Menurut pendapat kalian Kalau kalian menghadapi teman-teman Yang sedang jatuh cinta Dan Mereka menyatakan cinta mereka adalah segalanya Apakah itu salah Gak salah Tapi menjadi sangat salah Saat kita menasehatinya Ya Kita lihat aja seperti apa Jadi saya lagi menunggu berita-berita dari Indonesia Tentang anak-anak yang sudah saya Nasihati Tapi gak percaya Gak ada yang salah dengan mereka Jadi gak ada yang salah Jadi sekali lagi Ingatkan saya Atau ingatkan keluarga Atau mungkin mengingatkan dirimu sendiri Orang yang tidak bisa dinasehati Orang yang tidak bisa diberitahu Tentang sebuah kebenaran adalah Orang yang sedang marah Dan orang yang sedang jatuh cinta Jadi orang-orang tersebut Tidak akan bisa kalian kalahkan Tidak akan bisa kalian berdebat dengan orang-orang tersebut Jadi Percuma kalian ngobrol sama orang-orang tersebut Percuma kalian Ngajak damai Atau ngajak ngomong sama orang-orang tersebut Ya biarkan saja Karena saat uangnya sudah habis Mereka akan menyesal Dan mungkin akan cari kamu lagi Kalau mereka gak malu Jadi gak usah diambil hati ya Buat teman-teman yang saat ini memiliki teman Yang sedang jatuh cinta Dan tidak bisa Dikontrol lagi Atau Gak perlu mengontrol orang lain ya Karena bukan tugas kita juga sih Cuman Bagaimana kita bisa menjelaskan ke orang lain Tentang sebuah cinta Bagaimana kamu menjelaskan Pada orang lain yang sedang Hatinya gak engah sama kamu Yang ada hanya cinta orang lain saja Jadi ya udah biarkan saja Kita jalani semampunya Sebisanya Selebihnya Yaitu urusan mereka Bener gak? Jadi udahlah Gak usah dipikir mis Karena itu memang sekali lagi adalah Hak mutlak kalian Kalian mau seperti apa itu Tidak ada yang melarang Dan Kalau mau ya Monggong Gak ada yang lebih Yang bisa saya sampaikan Saat orang jatuh cinta Jangankan kalian Anak saya saja Kalau jatuh cinta Gak bisa dikasih tau kok Bener gak? Tolong Di 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 strength Bukan anak saya Saya sendiri juga Pernah jatuh cinta Tapi saat Hati Dipakai dengan Logika Itu adalah penipuan Masih inget kasusnya Fetchat ya Fetchat apa-apa sih Yang D Dimana Di Di Cina Itu diselidiki Itu hati Hati Dipakai logika Jadi Si cowok ini Mencintai dengan hati Yang cewek ini Pakai logika Ya Kalau kamu gak ngasih aku Uang segini Yang gak bisa punya rumah Otomatis Aku gak boleh dong Nekas sama kamu Bener gak? Jadi Cinta Tulus Dimasukkan dalam logika Itu sama aja Adalah penipuan Jadi disini Mencintai dengan tulus Yang disini Menerima uangnya aja Jadi banyak ya Kasus-kasus ini Sebenernya sudah banyak ya Misu ini Kalau ketemu langsung Beda ya Apanya yang beda mbak? Lebih cantik aslinya Atau lebih cantik Yang ada di kamera? Bercanda Jangan diambil hati ya Jatuh cinta Berjuta rasa Oke siap Pagi mis sehat selalu Terima kasih sekali Selamat pagi mis Mungkin bulenya Bule kere mis Kalau bule kaya Gak mungkin Minta kiriman Terus Mbaknya terlalu Terobsesi nikah sama orang Bule sadaro mbak Siap Cinta gila Oke siap Jadi Wong cuk hang hadir Mis yuni TKW Hongkong Pagi cuaca Grimis Salam rahayu dari Bali Terima kasih Om sias tiastu Dan Good morning mis yuni Semoga semantiasa Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Saiki akeh modus Mis Bener Jeningan cantik banget Mis Oh terima kasih Sering-sering aja ngomong Saya akan semakin cantik Setiap hari Itu karena doa kalian Jadi Kalau berangkat ke Taiwan Maksimal umur berapa? Maksimal umur 36 ya 36 atau 35 Pagi selamat Mas yuni Panjang umur Dan merasa sikit Terima kasih Doa yang baik Akan kembali pada yang punya Selamat pagi mis yuni Dari Tinsiwa hadir Pagi mis yuni Ngopi hujan-hujan Siap Bule bodong Cantik aslinya mis yuni Seneng jumpa mis yuni kemarin Terima kasih Wancai hadir Aku gak di absen mis Bantingan Wais Hpn Banyuangnya hadir Jempol-jempol guys Pagi mid-level hadir Thailand juga hujan Yang kemarin Bia Cukai 16 juta Sepertinya dia Pacaran nama bule Betul mbak Itu betul Jadi Banyak sekali Oknum-oknum Yang mengatasnamakan Bia Cukai juga Jadi Sebenarnya Bia Cukai Butuh membersihkan Namanya juga ya Jadi Biar Bia Cukai Tidak dipakai oleh Orang-orang yang gak jelas Mis aslinya cantik Waduh Mis yuni kata Aslinya cantik Gak juga Semua perempuan Itu sebenarnya Cantik sih Kalian kurang telat Jadi sebenarnya sama aja Sesama perempuan Itu sebenarnya cantik juga Dimanapun kalian berada Itu sama aja cantik Nah Sekarang kan kelihatan Lebih putih Karena sebenarnya Lightening Minta doanya Mis Minta doanya Mis malam ini Sata Fe Oh Mau ke Hongkong Ok Malang hadir Mis mau nanya Pemula Apa gak bisa Calling visa lu Pemula mau calling visa Apakah gak bisa Ya bisa Bisa Pemula calling Bisa Kerja apa Ya di rumah Kalau kamu pemula Minta Calling visa Silahkan Tapi ada Enggak yang mau Kamu Inilah yang Maaf ya mbaknya Siapa tadi ya Inilah yang aneh Pada kalian Kalian gak ada pengalaman Dan kalian minta Calling visa Tunggu visa Ndk rumah Ya jangan terbang Kamu bahasa Tahu dari mana Ntar Sak culture loh Sok culture Serek Kuncul Kuncul Sok culture loh Menggo Yang masuk PT Kaget-kaget aja Belum siap masuk Hongkong kok kamu bilang Gak ada pengalaman Non Mau calling visa Mau jinyali Kamu Misapa dong TKI Taiwan Ini yang aneh Yang ada pada kalian Gak ada pengalaman Gak mau masuk PT Terus mau belajar apa Kamu Ngapain Giliran Giliran nanti terbang Hamil MD Mahal Jangan Nyeleneh-nyeleneh Itu pertanyaannya Yang gak masuk Di akal Gitu loh Gak masuk Di akal Ayo Pakai logika Kalian Bukan saya Pingin marah Tapi ini Pertanyaan yang menurut saya Adalah Gak masuk Di logika Manusia Orang Gak ada pengalaman Bahasa Gak bisa Kerja Gak bisa Emangnya Kamu bisa apa Sayang Jadi Bagaimana mungkin Kamu gak ada pengalaman Pingin calling visa Jangan kayak gitu Dong Aneh deh Inilah Kalau dibilang SDM-nya rendah Gak terima Kalian Kalau dibilang SDM-nya Kurang Gak terima Secara logika Kamu mau ke negeri orang Gak bisa bahasa Gak bisa cara hidupnya Bagaimana mungkin Kamu akan dateng Keluar negeri Bener gak Layo like-nya Cuma 177 Padahal yang Tengah Petangat Lebih Sendikat Jadi Sengdikat Tapi Tengah Mis Kau Tengah Tengah Yumpuh Ben Inilah Pertanyaan Yang tidak Seharusnya Kalian Pertanyakan Ini Mempertontonkan Kebodohan kita Sendiri Sayang Kamu gak Tahu Bahasa Kamu gak Bisa Masak Saya bisa Masak Mis Masak Apa Sayang Oh yang DPT Bertahun-tahun Belum tentu Cocok Masuk Hongkong Kok Aneh Kamu itu Kalau Kamu gak Mampu Kamu ke luar Negeri Itu bukan Mau Liburan Kamu ke luar Negeri Bukan Mau Liburan Sayang Kamu keluar Lagi kerja Mbak Bu Ngosek WC Ngesot Kamu bukan Jadi sekretaris Sayang Kamu bukan Jadi sekretaris Yang duduk Di kantor Terus Nonten Kayak Mijuni Enggak Ayo Ayo Berpikirlah Berpikirlah Logika Dipakai Kalau Orang Menghina Kita SDM Rendah Kita gak Terima Tapi pertanyaannya Gak Masuk Sayang Bahasa Gak Bisa Culture Gak Bisa Nyapu Bisa Gak Emangnya Sama Dengan Gaya Nyapu Kamu Yang Ada Di Rumah Kecuali Kamu keluar Negeri Ingin Jadi Sesuatu Wanita Penghibur Atau Wanita Apapun Yaudah Silahkan Tunggu Undek Rumah Karena Gak Perlu Bajar Apapun Tapi Di Hongkong Gak Ada Seperti Itu Sayang Jadi Tolong Kalau Bertanya Sebelum Bertanya Dinaik No Diturun Logika Juga Dipakai Apa Perbedaan Kita Dengan Binatang Karena Binatang Asal Jepat Sementara Kita Manusia Harus Dipikirkan Dulu Ditimbang Dulu Baru Keluar Dari Mulut Atau Keluar Dari Ketikan Jadi Jangan Nanya Lagi Buat Yang Non Tunggu Visa Di Rumah Gak Mau Belajar Di PT Pengen Langsung Terbang Hayal Bangun Bangun Jepat Kamu Oke Terus Tadi Ada Yang Nanya Juga Misun Ini Pengen Nanya Nanya Terima kasih.